Halo guys kembali lagi bersama saya popapo kali ini saya akan membuat kembali video tutorial ya cara pasang mod bahasa Indonesia di Bayonetta Oke tapi sebelum kita lanjut jangan lupa kalian tekan tombol like saya sudah subscribe ya karena masih banyak dari kalian yang belum subscribe channel YouTube saya eh saya cuma minta kalian buat subscribe aja sih nanti kalau misalnya udah seribu subscriber nanti saya akan adain giveaway steam key ya Oke jadi beruang kalian subscribe makin makin banyak kalian subscribe makin cepat kalian akan mendapatkan giveaway dari saya ya Oke itu saja yang mau saya bilang ya kita lanjut lagi ke tutorialnya Oke step pertama kita langsung saja ke websitenya ya ini downloadnya bukan dari nexus mod ya di saya enggak enggak bilang lagi step pertama nexus mod itu di video yang ini tadi langsung saja kita ke websitenya indera Sundanes atau indera kontak konstastin eh ini saya udah di websitenya sini kalian bisa lihat juga reviewnya bisa untuk PS4 Nintendo Switch sama PS3 ya jadi nanti kalau misalnya kalian tanya cara pasangnya gimana ya kalian jangan tanya ke saya itu saya nggak ngerti soalnya saya cuma ngerti pasang yang versi PC ya jadi jangan kalian tak tanya abang cara pasang di PS3 gimana bang cara pasang di PS4 gimana bang cara pasang di Nintendo Switch gimana bang tuh kalian bisa tanyain ke aminnya atau kalian bisa kiri sini terus kalian Scroll aja ke bawah ya nanti ada keterangan nih cara install ya untuk PS3 kalian membutuhkan flash disk untuk memindahkan file ke PS3 jadi di Google untuk tutorialnya cara memindahkan file file ke PS3 tank kalian bisa cari di Google atau kalian bisa lihat di YouTube ya cara pindah file file apa tuh mod basur necasnya ke PS3 oke Hai Nah kalau untuk PS4 kalian bisa juga kalian klik aja nanti kalau PS4 lo salah tadi saya cek disuruh login akun dulu sih kaya rebuah akun dulu ya oke dan jangan lupa juga kalian support modernya ya supaya tambah semangat untuk membuat mod mod bahasa Indonesia untuk game yang lainnya juga ya kalian bisa support atau donasi modernya lewat traktir habis itulah patrion ovo lewat dana ya tadi ada empat empat cara ini ada traktir empat cara lagi eh empat tempat buat kalian donasi nah oke kalau udah nih kalau booknya kalian bisa bisa baca juga ya mungkin ada sebagian tak yang salah atau tipu di dalam game aku Min saya dari 2018 sebagai penarjemah game bahasa Indonesia hanya bekerja sendiri jadi modernya ini cuma kerja sendiri oke jadi kalian donasi lah ya buat eh apa tuh bawaan jajan modernya Oke untuk ukuran modnya 461kb ya kompetibel oke berarti bagi kalian yang main bajakan ya kalian bisa senang lah ya bisa ya steam sih ya lagi kalau diskon murah sih cuma 46.000 di kalian beli aja guys di steam dan lebih optimal tentunya nggak banyak bug kalau versi oke untuk downloadnya aja disarankan beli di steam juga eh nggak boleh bajakan biasanya kalau gamenya itu kecuali gamenya teman mahal kali karena nggak punya uang oke lah tapi kalau ini kan udah murah gamenya kalian beli lah ya oke untuk link download modnya kalian bisa pergi ke sini ya klik klik download ini habis tuh share mod kalau udah kalian klik aja saya bukan robot disini ya di kota ini kalau saya disini disuruh pilih sepeda jadi saya pilih aja sepeda terus klik here to continue tunggu tiga detik selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 kalian bisa lihat tulisan ini yang di bawahnya mulai permainan sesuaikan pengaturan lihat peringkatmu lihat jumlah air mata darah kredit keluar permainan itu optionnya coba kita lihat nah ini udah berubah juga tulisan yang di bawah itu kalian bisa lihat ya bukan menunya tapi tulisan yang di bawah itu nah ini saya lihat ya semuanya udah berubah jadi bahasa Indonesia oke udah aman ya suruh modnya berfungsi dengan baik guys ya oke sekarang kita balik lagi ke desktop Oke guys kalau kalian suka video ini jangan lupa kalian tekan tombol like secara subscribe-nya ya Oh iya dan jangan lupa juga kasih tahu ke teman-teman kalian ya mod bahasa Indonesia bayonetta supaya teman-teman kalian lebih mudah memahami jalan cerita game bayonetta itu saja yang mau saya bilang ya dan ya kalian jangan lupa backup folder data di game bayonetta nya nanti misalnya kalau terjadi error atau sesuatu itu yang tidak diinginkan kalian bisa pasang lagi mod eh mod lagi sepeda sang lagi data originalnya ya oke sekian aja saya see you next time in the next video bye dadah selamat menikmati selamat menikmati